Pada kesempatan kali ini akan dibahas proses penyulingan minyak jahe Proses penyulingan yang dilakukan yaitu merupakan penyulingan atau destilasi modifikasi Dimana destilasi ini adalah gabungan dari destilasi air dan kukus Destilasi modifikasi ini prinsipnya yaitu bahan bercampur dengan air dan diberi angsang sebagai pembatas Agar bahan tidak kontak langsung dengan dasar ketel sehingga mengurangi resiko bahan gosong dan berkerak pada dasar ketel Dimana jahe disiapkan, ditimbang, lalu dilakukan pencucian Tujuan pencucian ini untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang menempel pada jahe sendiri Selanjutnya proses kedua yaitu memarut jahe agar menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil Dimana fungsi dari perubahan ukuran ini untuk memperbesar luas permukaannya Agar saat tahap penyulingan ekstrak yang dihasilkan atau minyak yang dihasilkan lebih banyak Proses pemarutan ini ditampung di wadah berupa baskom Proses selanjutnya yaitu jahe yang ukurannya sudah kecil dimasukkan ke dalam ketel yang telah diberi air Kemudian ditutup ketel yang telah diisi dengan parutan jahe Diangkat ketel dan diletakkan di atas kompor Kemudian dirangkai alat destilasi atau penyulingan Dimana pada proses tali ini digunakan kondensor untuk spiral Lalu pada bagian bawah rangkaian alat destilasi dipasangkan corong yang menempel dengan separator Dimana separator ini digunakan untuk memisahkan larutan antara hidrosol dengan minyak Hasil penyulingan akan menghasilkan dua lapisan Dimana lapisan atas berupa minyak dan lapisan bawah berupa hidrosol Lalu ditampung hidrosol di dalam wadah Dan dipisahkan minyak jahenya di dalam gelas beker Proses pengujian dilakukan menggunakan reflaktometer Dimana untuk menentukan indeks bias dari minyak jahe Dan juga diuji masa jenis dari minyak jahe Menggunakan pignometer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!